assalamualaikum kembali lagi nan kreasi channel hadir halo apa kabar sobat nan kreasi semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik ya seperti biasa sebelum memulai videonya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe ya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya sobat nan kreasi kali ini saya akan menunjukkan cara mengawinkan bunga labu madu jantan dan bunga labu madu betina ya ikutin saya yuk pagi ini mau jadi penghulu buat si betina ada satu betinanya yang sudah makan nih ciri-ciri betina tuh bunga betina tuh udah mulai ada bonggol buah calon buah sama ini eh ininya beda ya nih aduh sobek harus hati-hati nah ini kepala putiknya nah kalau bunga jantan seperti ini dia nggak ada bonggol langsung tangkai terus ininya hanya ada benang sari tuh beda kan sama yang betina yang betina di dalamnya nah sekarang saya mau bantu penyerbukannya ya tentu mengawinkan bunga jantan dan bunga betina caranya petik saja Oh ya saya sebelumnya saya sobek dulu bunga jantan dan bunga jantan dan bunga jantannya harus berkorban demi si betina nah nah seperti ini Kita bantu penyerbukannya Tempelkan benang sarinya ini Di putiknya Kepala putik Punga betina Bismillah semoga Nah terlihat kan Pastikan semuanya Terkenai Selesai Semoga Jadi Terlihat bedanya ya Putik Untuk bunga betina Nah benang sari Di bunga jantan Bedanya itu Hari kedua Udah kuncup Dan ini Mulai agak gedean dari kemarin Ya kan Mudah-mudahan jadi Nah itulah mengapa Harus kita bantu Mengawinkan antara bunga labu jantan Dan bunga labu betina Itu semua Untuk meminimalisir Bunga rontok Atau tidak jadi buah Karena terkadang Terlewat oleh Polinator Atau kumbang Jadi untuk Lebih meyakinkan Bahwa bunga betina Sudah ditempeli Serbuk sari Dari bunga jantan Makanya kita bantu Hari ke-6 Sudah mulai montok Saya mau bungkus Biar gak kena lalat buah Dan inilah penampakan Hari ke-10 ya Setelah penyerbukan Alhamdulillah Berhasil Ini nanti Tambah membesar Sampai nanti Matang Biasanya ya Nih bunga-bunga jantannya Banyak di bawah Bisa kita manfaatkan Untuk dimasak ya Bisa dilihat di video Saya yang sebelum ini Nah ini betinanya Biasanya nanti Muncul lagi di atas Ini kemarin Saya sudah Mengawinkan juga Ini sudah Kuncup Semoga berhasil juga Seperti Yang ini Sekian dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, comment, subscribe Wassalamualaikum